Intro Selamat datang di video tutorial Siswa Niro Kali ini teman-teman saya mau menjelaskan bagaimana ketika kita punya packaging Lalu diterapkan ke 3D Blender supaya dijadikan 3 dimensi Oke kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya Oke teman-teman kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita punya desain Itu berupa mungkin packaging ya dari product box Nanti bagaimana penerapannya ke dalam yaitu box yang ada di 3D Blender Kira-kira bagaimana settingnya Jadi teman-teman di awal harus punya 2 file Yang pertama adalah 1 file aja lah gitu ya Tapi saya akan coba buat 2 ya teman-teman Jadi yang satu ini bentuknya seperti ini Jadi sedikit agak memanjang dengan ukuran yang berbeda Setingannya sudah Yang kedua ini nanti ukurannya seperti ini Ini yang panjang Sisi ini sama ya 5x5x5 dan sebagainya Dan saya sudah men-setting ukurannya Untuk yang box ungu Yang ini ya teman-teman Kalau teman-teman perhatikan Yang ini ukurannya kira-kira nih ya 7x12 itu sama 4x12 Sisana samping depan itu agak beda agak gepeng Sedangkan kalau box yang orange Itu kanan-kirinya sama semua Probe Oke cara kerja bagaimana Dipastikan teman-teman ke general Kondisinya Terus kemudian Kalau teman-teman klik di objeknya Terus kemudian saya tekan N Di keyboard Oh sorry screennya belum saya hidupkan Jadi teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat Di sini di bagian item Itu ada ukuran 2 meter Jadi standarnya si blender itu 2 meter Lalu bagaimana merubahnya menjadi unit cm Karena ini besar banget teman-teman ya 2 meter gitu ya Oke caranya adalah teman-teman boleh ke arah Yang saya tunjukin ini Ada gambar kayak scene Nah di sini ini ada namanya unit Nah unit ini diganti di bagian Untuk lengthnya Lengthnya diganti menjadi cm Ketika saya ganti cm Otomatis ini akan berubah menjadi cm Nah berubah cm Ternyata bener ya 200 cm x 200 cm Ini default normal lah loh teman-teman Gede banget Nah kalau teman-teman kepengen membuat seperti ini Jadi saya bikin ada 2 ya Ini coba saya geser ke kiri sebentar Oke Terus kemudian saya buat lagi Add mass cube Oke Oke yang ini Jadi ada 2 cube ya teman-teman ya Jadi saya yang pertama Saya mungkin mencoba untuk Mengatur ukuran yang ungu deh Yang ungu dulu ya Karena ini yang ungu bentuknya agak berbeda Jadi dia Lebar di depan Tapi sampingnya agak Agak lebar ya Agak pipih kurang lebih Sekali lagi terima kasih oleh Mbak If Sama Mas Agung Dari ethos kreatif Yang sudah Memberi Apa ya Memberi kesempatan untuk Memakai desainnya Terima kasih ya Ini tugas akhir mereka Bagus-bagus keren-keren Oke Jadi teman-teman dipastikan Kita pakai ungu Jadi 17 ini Untuk yang Lebar kanan atasnya Sedangkan 12 itu Lebar ke bawahnya Perang lebih itu ya Sedangkan yang disininya adalah 4 Dan ke bawahnya 12 Nah ini bagaimana caranya Jadi teman-teman di klik disini aja Nah kita datatur dulu Kira-kira X-nya yang mana Ini kan X-nya kan Kalau kita lihat Yang ini nih Ya kan X-nya Nah kita yang merubah itu Yang Y-nya Nah Y-nya itu Lebar ke kanan Teman-teman Lebar ke kanannya berapa Jadi kita samakan aja ya Misalkan ya Misalkan saya samakan Nilainya adalah 7 ke kanan Saya ketik 7 aja Sentimeter Tipis banget ya Terus kemudian Nanti ke bawahnya itu Z-nya Ke bawahnya itu sekitar 14 12 ya 12 ya 12 12 Gitu teman-teman Terus kemudian Untuk yang Ininya 4 Nah jadi Jadi kalau teman-teman lihat Kecil banget ya Untuk melihat lebih dekat Teman tekan titik Di keyboard Ya otomatis Dia akan Nah jadinya kayak gini Boxnya nanti begini Jadinya Itu untuk yang Ungu Untuk yang Ungu Jadi Kalau kita perhatikan Ini tampak depannya Sampingnya ini Oke selanjutnya Yang besarnya Nah kalau yang besar ini Agak berbeda Ukurannya cuma 5 x 15 aja Simple ya 5 cm Jadi semuanya Sekelilingnya Yang ini 5 Yang ini juga 5 Terus yang ini 15 cm Nah itu dia Kalau saya tekan titik Dia akan Di sisi gede gini Modelnya Oke saya coba Untuk menjadikan Satu posisinya Jadi ini agak Digeser ke kanan Ini selesinya Jadi Oke terus Kemudian saya coba Untuk tekan titik Nah itu dia Jadi model kayak gini Jadi saya punya Dua model ya Teman-teman Model yang manjang Ke atas Sama model yang Lebar ke samping Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya kita bisa Mappingnya Simple sederhana Sekali teman-teman Jadi dipastikan Langkah pertama Masing-masing Masing-masing Objek ini Diberi material Yang sudah saya siapkan Ya ini ada dua Teman-teman ya Jadi pastikan Daktifkan Lalu ke material Kemudian klik New aja Terus kemudian Saya klik di bagian Base colornya Nah di base color ini Kita arahkan Dimana filenya Lalu saya klik Image texture Silahkan cari teman-teman ya Nah untuk memilih Untuk men-searching Dimana lokasinya Klik open dulu ya Baru kamu arahkan Kemana Terus lah Silahkan Oke teman-teman Saya sudah masuk Disini Posisinya Jadi pertama yang orange Yang saya ambil Yang penyembah Ifta Yang orange ya Jadi yang set ini belum kelihatan Kalau mau kelihatan Diklik disini Di bagian Vport shadingnya Oke Ini masih berantakan Jadi mapping itu adalah Proses dimana Mengatur supaya letaknya Nanti Piar pas Ini yang untuk yang orange Yang berikutnya Sama klik disini juga Lalu klik Image texture Lalu klik open juga Arahkan Ke tempat yang tadi Oke teman-teman Saya sudah dapat Saya klik disini Untuk mas agungnya Silahkan Nah sekarang Setelah sampai disini Bagaimana cara Mengatur peletakannya Teman-teman Dipastikan Membuat Dua view Teman-teman Dua view tampilan Supaya untuk mengontrol Peletakan seperti apa ya Jadi teman-teman Nanti konsentrasi Di bagian ini ya Di bagian sumbu Yang ada disini Ini teman-teman Konsentrasi disini Nanti ya Konsentrasi Disini untuk mengontrolnya ya Nanti ya Itu paling gampang gitu Oke Oke Soalnya kalau sekarang Kalau pakai shortcut Agak bingung ya teman-teman Jadi gak semua orang Bisa langsung mengapalkan Oke Langkah pertama teman-teman Bagikan dua view Viewnya adalah split Horizontal Sorry Maaf Saya tidak menggunakan itu Saya pakai view Area Vertical Verticalnya berdiri Oke Nah itu dia Klik disini Nah saya kepengen Ini diganti Yang sebelah kiri itu Untuk mappingnya Pemetaannya Saya pilih pakai UV editor Nah bagaimana Cara ngaturnya Jadi yang pertama Ini saya Saya hidden dulu ya Saya sembunyikan dulu Matanya Klik aja disini Pojok kanan Ada namanya Cube Matanya dimatikan Dasar titik konsentrasi Kita di bagian Box yang Keren dulu ya Saya tekan titik Supaya konsentrasi disini Dan teman-teman hati-hati Ketika kita ingin Mengkonsentrasi bagian ini Di bagian depan Anggaplah ini adalah Bagian depan Teman-teman kliknya edit Klik objek Lalu pilih edit Lalu klik di bagian sisi depan Ketika saya klik di bagian sisi depan Teman-teman pakai yang ini ya Pakai face ini ya Nah pakai face Klik yang bagian depan Oke Disini sudah keluar Tapi mappingnya gak Gak sesuai panjangnya Jadi bentuknya beda Ini panjang nih Kotaknya Budi sangkar ya Gitu ya Nah bagaimana Supaya pas Teman-teman pastikan Karena ini arahnya depan Ke arah merah Berarti teman-teman Konsentrasi di merah ini Ini garis merah nih Berarti garis depan ini Yang ini ya Ini kemari Klik aja Nah setelah depan ini Baru teman-teman klik Disini ada namanya UV Pilihnya adalah Project Front View Artinya project Dia ngambil mappingnya Berdasarkan tampak depan Nah sekarang bentuknya Sudah terlihat ya Teman-teman tinggal diseleksi Diblok aja Dibesarin Tinggal digeser Tekan G Untuk geser peletakannya Mau dimana Apakah mau disini Atau dimana Itu terserah kalian Kalian memang Mudah di edit Terlalu panjangan Teman-teman tinggal diseleksi aja Titiknya Lalu menggunakan Tekan T Untuk menampilkan Alat bantunya Ini saya geser kemari Simple ya Ini untuk yang Kalau memang mau disitu Kamu di sebelah kiri Tinggal dibalikin aja Posisinya Apakah mau di kanan Atau dimana Silahkan Oh saya maunya disini Ini bagian depan Oke bagian depan Simple ya teman-teman Itu dia Sudah jadi Kalau memang atasnya kurang Ke bawah Tinggal ke bawah Oke simple Ya Oke Sisi pertama Sisi pertama sudah selesai Sekarang kepengen sisi samping Bagaimana sisi sampingnya Klik disini ya Setelah selesai Klik disini Lihat posisi dimana Oh di sebelah sini Berarti Kalau di sebelah sini Berarti yang gini Konsentrasi disini ya Caranya klik yang Min Y Klik aja Oke lalu teman-teman Kalau UV Project from view Nah Lalu teman-teman tinggal pilih Tinggal diseleksi lagi Kira-kira mau ditaruh dimana Apakah Mau yang kiri ini Juga boleh Saya tekan G Untuk geser Sini Terus kemudian teman-teman Tinggal diatur Etaknya Kalau mau dibesarin Tekan S aja Dibesarin Nah Simpel ya Kalau memang kurang pas Teman-teman tidak diatur lagi Sesuai dengan seleranya Oh kurang Keser ke kanan Dilapetin lagi Dan seterusnya Seperti itu ya Teman-teman Sama banget Simpel Sederhana Selesai Untuk yang view sebelahnya Yang belakangnya gimana Kalau yang belakangnya Mau dibedakan lagi Mau samain aja ya Ini juga boleh Gak apa-apa Klik yang belakang ya Hati-hati Klik yang belakang Berarti arah yang ini Min X Ya Armin X Klik aja Lalu teman-teman Klik lagi UV Project From View Nah Tinggal diarahkan Seleksi Blok lagi disini Lalu tekan G Untuk digeser kemari Jangan lupa Tekan S Untuk diperbesar Kurang lebih Seperti itu ya Saya kebutuhan ya Tinggal diatur Sesuai selera teman-teman ya Apakah mau digeser ke kanan Diblock lagi Kakuhkan dengan cara sama Lihat lagi bawahnya Dan seterusnya Simpel Saya sudah dapat semua ya Oke Tinggal belakangnya Ini depan Sudah Oh samping sebelah sini Belum Oke Berarti yang gini ya Berarti klik disini Lihat arahnya yang ini Lihat arah yang Garis hijau Lalu klik disini Ya Tick Nah baru saya klik UV Project From View Oke Teman-teman tinggal di seleksi lagi Lalu teman-teman tinggal tekan G Geser ke sini Oke Teman-teman Simpel Sederhana Lalu teman-teman tekan S lagi Diblock besar ya Tinggal di atur sesuai kebutuhan ya Teman-teman ini sesuai selera Bebas mappingnya seperti apa ya Oke Oke lalu geser lagi ke bawah Kurang atas Kita geser lagi ke bawah Nah Sudah selesai ya Lalu bagian atas bagaimana Oke Saya geser-geser lagi disini Oke Lalu saya klik bagian atas Kalau atas berarti Sekonsentrasinya di Z ya Klik aja Z nya Nah baru turn on UV lagi Pilihnya Project From View Nah lalu tinggal di seleksi lagi Motor dimana Oh saya mau taruhnya disini Ngambil huruf yang ini boleh Di jam lagi di scroll Oke Lalu saya tekan S Dibesar yang ini juga boleh Seserah kalian Nah itu dia Lakukan dengan yang bawah juga sama Kalau yang bawahnya mau diaktifkan Dengan mapping yang berbeda Saya maunya yang bawahnya kosong Tinggal di block aja Lalu tekan S Oke Lalu tempatkan disini Nah simpel ya Kosong Ada apa-apa Bawahnya gak perlu Misalkan edit Ini udah jadi teman-teman Selesai ya Untuk kasus yang pertama Oke Untuk yang kedua Yang untuk kedua Teman-teman Matikan dulu Hidupkan yang kedua Oke Lalu ini matikan Caranya sama teman-teman Caranya sama Ya jadi Ini di object mode dulu Normal Lalu diaktifkan yang ini Lalu ke edit mode lagi Kemudian teman-teman Diklik seperti tadi Klik bagian depan ini Jangan lupa ke X ya Permokan depan Dan disini sudah terlihat Ya otomatis Dia akan keluar sendiri Karena kita sudah Masukkan material di awal Jadi gak usah khawatir Teman-teman Gak usah manggil-manggil lagi Dia akan keluar Teman-teman posisinya Kurang sesuai ya Besarnya Ini lebar ke kanan Lebar ke kiri Jadi teman-teman kliknya Di bagian X ini Lalu teman-teman klik Bagian UV Project Front View Terus kemudian diseleksi Disininya Lalu tekan G Untuk dibindah kemarin Lalu tekan X lagi Kenapa tekan X Untuk diperbesar Nah ini disini Silahkan teman-teman Diatur sesuai Selera Apakah mau disini Atau mau digeser Tekan G disini juga boleh Kira-kira gitu ya Oh ternyata kurang lebar Oke Ini saya ngambil dari file Yang teman-teman Mbak Yves Sama Mbak Kagung Di folder drive ya Artinya Sasi ada Kayak ukuran dan sebagainya Ini contoh doang ya Gak apa ya Oke Kemudian selera itu Baru saya klik sampingnya Samping ini dia Masuk samping ini maksudnya Saya klik yang bagian hijau Ingat Harahnya ikutin garisnya Garis hijau Klik yang disini Selesaikan Iya baru ke UV Project Front View Lalu seleksi lagi Lalu tekan G Terus disini Terus tekan S Diperbesar lagi Seperti biasa Terusnya kadang kebutuhan Simple Sangat sederhana Oke Ini saya coba geser ke kanan lagi Pelan-pelan Oke Saya geser ke kanan lagi Kesini Dan seterusnya Setelah kebutuhan ya Sudah selesai Nah kalau belakang yang mau sama Tinggal diklik lagi disini Jangan lupa Ini arahnya ke merah Tampaknya dari sini Berarti saya ambil yang ini ya Min X Nah baru saya jangan lupa Ke object View Project Front View Lakukan dengan cara sama Tinggal di block aja Kemudian teman-teman tinggal tekan S Seperti biasa Gitu ya Tekan G aja disini Oke Lalu lakukan lagi Kurang-kurang besar dibutarin lagi Kejadian kali ya Oke nanti tinggal digeser Diambil secara manual Secara pribadi Jadi kebutuhan Depan belakangnya Depan belakang Belakangnya Tidak ada nih Oke Sudah jadi teman-teman Ya Dan berikutnya sebelah sini Jangan lupa di view yang ini Jalur yang view ini ya Kliknya disini Yang Y Oke Kemudian teman-teman ke UV Project Front View lagi Lakukan dengan cara sama Oh ini Sisi sebelah sini Sampai G disini Terus kemudian Teman-teman tinggal diseleksi lagi Kebutuhan ya Tinggal seleksi Tinggal dibesarin tekan S Oke seleksi lagi Ke kiri Seleksi lagi Yang kanan Oke Terus kemudian Saya seleksi lagi disini Sudah itu dia selesai Untuk bagian atas Teman-teman terserah ya Mau pakai warna apa Kalau misalkan di atasnya Mau teksturnya berbeda Teksturnya berbeda di atas ya Misalkan saya klik Zoom Yang Z ya Bukan zoom UV Project Front View Dan disini ada namanya Kayak kotaknya Nah ini agak miring ya teman-teman Agak miring banget ya Saya tekan G aja disini Nah teman-teman Bukan pusing-pusing Tinggal rotasi aja Arahnya bagaimana Sesuai kebutuhan Oke Kalau mau Ticket-ticket-ticket 90 Enter dan selesai Tinggal dibesarkan Sesuai kebutuhan Nah Tekan G Untuk posisinya Begitu teman-teman Nah jadi ya Oke Nanti bawahnya Kalau mau Tinggal dikasih Warna saya seleksi Saya tekan S Mungkin saya kemen Agak Tidak ada warna disini aja Sudah Cukup Selesai Simpel ya teman-teman Karena ini Kalau sudah selesai Teman-teman tinggal diaktifkan Dua-duanya Ini udah berhasil Nah teman-teman tinggal Ini kenapa sih Ada putih-putihnya Jadi mapping-nya saya gak pas Biasanya Begitu ya Saya klik disini Mapping gak pas Mungkin agak kurang Ke atas Atau kurang kiri Atau kelebihan putihnya Kayak gini Kelebihan nih Ini kelebihan Gak usah khawatir Teman-teman tinggal turunin aja Nah itu dia Kalau ada putih-putihnya Kayak gini Gak usah khawatir ya Jadi tinggal seleksi aja Tinggal tarik ke dalam sedikit Kalau Kalau Kurang Biasanya putihnya Ada di sebelah Yang kurang Di sebelah sini Nah ini dia Nah ini tinggal Geser ke kiri Nah Jadi gak usah Gak usah dibikin pusing Simpel Hahaha Oke Jadi memang Penggirnya beda ya Teman-teman ya Kalau kita perhatikan Ini depannya beda Ini lebih tinggi Ini pendek Oke setelah sampai disini Teman-teman tinggal di klik kanan Di bagian tengah-tengah garis ini Klik kanan pilihnya adalah Join area Arahkan kursor ke kiri Supaya konsentrasi nanti Di sebelah sini Sekarang Sudah jadi teman-teman Lalu saya klik object mode Untuk kondisi normal Lalu bagaimana sekarang Lightingnya Oke Sebelum saya keberi lightingnya Teman-teman pastikan Coba ke bagian Saya menambahkan elemen lagi Yang plane namanya ya Jadi saya tekan dari arah X Jadi saya kemen agak Posisi agak di bawah gini Dan ini saya turunkan Di sini Oke Ini plane-nya Saya klik plane mana plane Nah dia Kelihatan plane-nya ya Jadi sudah ada gambarnya Seperti itu Untuk yang datarannya Teman-teman tinggal tekan hand Di sini saya pakai Ini kan 200 ya 200 cm ya Saya ingin misalkan 4000 aja kali 4000 ya Agak besaran ya Oke 4000 deh Misalkan gitu ya 4000 Oke lebarnya Sudah gitu ya Jadi saya melihatnya agak ke atas Nah gitu ya Oke Saran saya teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Saat ini pakai lighting biasa Teman-teman Jadi kalau saya perhatikan Ini ada lighting biasa Di sini ada lighting Ini dia lightingnya Tuh Oke Lightingnya kita sekali Oke Tinggal diatur Agak turun ke bawah Mendekati dari Si objek sendiri Kira-kira di sini Iya gitu ya Nah gitu ya Jadi kalau Nanti diaktifkan Di bagian lighting yang ini Yang material ini ya Vivo shading render finalnya Lightingnya sudah ada Nah itu tinggal diatur Arahnya sesuai kebutuhannya Apakah arahnya mau ke depan Ke belakang Terserah kalian Tinggal diatur Sesuai kebutuhan Oke Oh ternyata Kalau ke bawah Oke Masih berahkan Ya kira-kira di sini lah Posisinya Nah gitu ya Posisinya di kira-kira di sini Lalu saya klik aktifkan Ini terlalu besar Ini boleh dikurangi Kalau mau Oh saya mau 100 aja Boleh Oke Lightingnya sebentar waktu Saya hilangkan dulu Saya tidak menggunakan Lighting yang ada di sini Jadi yang saya akan gunakan Adalah lighting Environment Cahaya alam Bagaimana cahaya alamnya Teman-teman di klik di sini ya Jangan lupa di bagian world Terus kemudian Ini kondisinya Saatnya saya menggunakan EV Masih normalnya Jadi tidak terlalu berat Jadi nanti saya sedikit Coba matikan Mungkin wajah saya ya Karena kalau render pada saat Render menggunakan cycles Itu saya berat Visual saya tidak keluar Oke Jadi saya hilangkan dulu ya Untuk wajah saya Oke Saat ini saya tidak menggunakan wajah saya Jadi artinya Mungkin agak sedikit Lumayan ringan Oke Untuk memberikan cahaya alam Kliknya di sini Di bagian world Terus kemudian klik di bagian sini Pilihnya namanya Environment Nah standarnya dari blender Sudah ada ya teman-teman Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Lalu klik tombol open Nah ini sedikit ada Nge-lag ya File open Arahkan Dimana ke file-nya ya Biasanya adanya di Sudah standarnya Sudah ada ya Ketika teman-teman install Sudah ada Di program file Oke Terus kemudian Saya coba ke Blender Foundation Oke Pakai yang versi 3.6 3.6 Data file Studio light Word Nah teman-teman pakai yang Interior Pakai yang cahaya interior Yang ini Open Nah saat ini Kita sudah lihat Hasilnya kayak gini Ini kondisi Saat sedang Rendernya adalah EV-nya Menggunakan EV Kalau menggunakan cycle Beda lagi hasilnya Dia lebih sempurna Oke Nanti saya coba render ya Jadi ketika teman-teman klik Di bagian Lantainya Saya mengganti lantainya Agak beda materialnya Jadi sedikit Saya buat material baru Terus kemudian Saya menggunakan Warnanya Warna antara Pencampuran Ungu dan Orange Kira-kira disini Posisinya Oke Terus agak sedikit gelap Terus kemudian Jadi biar Kenapa saya lebih gelap Karena Saya kepengen Gambar ini Yang lebih terlihat ya Terus kemudian Saya kepengen Selain itu Ini material Nanti metalliknya Saya naikin Supaya mengkilat Nantinya Terus kemudian Rockness-nya Supaya panturnya Lebih kelihatan Nah itu dia Nah sekarang Saya coba ke Render yang ada disini Saya menggunakan Yaitu Ini pakai Sample-nya adalah 200 saja Kenapa Sample 200 Biar agak lebih cepat saja Ya teman-teman Di biringan Dan saat ini Saya menggunakan Cycles Dan saat ini Saya coba render Pengguna render Venal Ya Venal dari rendering Dan hasilnya Seperti ini Oke ya teman-teman Jadi hasilnya Seperti ini Rendernya Kalau teman-lihat Di belakang saya Jadi ini pakai Yang Samples-nya 200 ya Kalau mau bagus banget Ya pakai Yang 4000 Kurang lebih Oke teman-teman Itu saja Yang saya bisa jelaskan Saya berharap Materi bermanfaat dan berguna Teman-teman Jangan lupa Like, subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman Disa mendapatkan Video terbaru Dari saya Setiap minggunya Jangan ragu Mengikuti channel saya Kan di dalamnya Banyak tips dan trik Bagaimana bermain Desain dan animasi Oke kalau begitu Kita ketemu lagi Dengan materi yang berbeda Sekian Terima kasih